PT Semen Indonesia bersama dengan anak usaha PT Solusi Bangun Indonesia TBK menargetkan ekspor semen sebanyak 500 ribu hingga 1 juta ton ke Amerika Utara. Direktur Utama Semen Indonesia, Hendi Priyosantoso, menjelaskan langkah perseruan untuk mengekspor semen ke Amerika Utara adalah strategi untuk menyeimbangkan penurunan permintaan semen dalam negeri akibat COVID-19. Target ekspor hingga 1 juta ton sejalan dengan penanda tanganan perjanjian kemitraan bersama dengan investor asal Jepang, Taiheyo Semen Corporation atau TCC dalam memperluas ekspansi produk perseruan. Melalui kerja sama itu, perseruan akan membangun kemitraan strategis yang diharapkan memperkuat dan meningkatkan posisi perseruan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sebelumnya, pada 21 April 2020, Semen Indonesia melalui anak usaha SBI mendapatkan suntikan modal dari Taiheyo senilai 220 juta dolar Amerika atau sekitar 3,27 triliun rupiah lewat penerbitan Right Issue. PT Semen Indonesia TBK menggelar rapat umum pemegang saham pada Senin kemarin. Lewat RUPS, perseruan menetapkan pembagian dividen senilai 1,14 triliun rupiah. Dividen disetujui pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS yang digelar pada Senin 29 Maret 2021. Nilai dividen tersebut merefleksikan 40 persen rasio dividen dari total laba bersih tahun buku 2020. Sementara sisa laba bersih tahun 2020 akan digunakan perseruan sebagai dana cadangan. Selain pembagian dividen, RUPS juga menyetujui laporan tahunan perseruan tahun buku 2020 dan memberhentikan dengan hormat Muhammad Kholik sebagai komisaris independen Semen Indonesia yang digantikan AAS Asikin Idat sebagai komisaris independen. RUPS juga mengubah nomenklatur jabatan direksi perseruan yang semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Semen Indonesia membukukan laba tahun 2020 sebesar 2,79 triliun rupiah. Raihan itu naik 16,72 persen secara year-on-year. Lewat laporan keuangan yang disampaikan perseruan, Semen Indonesia mencatatkan laba sekitar 2,79 triliun sepanjang 2020 atau naik laba atau naik 16,72 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 2,39 triliun rupiah. Kenaikan laba sejalan dengan penurunan beban pokok di mana perseruan mencatatkan beban pokok pendapatan turun dari 27,65 triliun pada 2019 menjadi 23,55 triliun pada 2020. Di sisi lain, meski laba naik, namun secara keseluruhan pada tahun 2020, perseruan mengalami penurunan pendapatan sebesar 12,87 persen dari Rp40,36 triliun pada 2019 menjadi Rp35,17 triliun pada 2020. Kinerja Semen Indonesia ditopang sejumlah anak usaha perseruan. Berikut sejumlah anak usaha Semen Indonesia yang tercatat dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!